selamat menikmati S45 IS STM oke sekarang mari kita cari tau apa aja di dalamnya sebenernya gak juga beda dengan video yang lain sih yang pasti kemarin ini dibeli dengan seharga 6.875.000 terus beli terpisah sih sandisk 16GB jadi semuanya total sekitar 7 juta lebih sedikit oke seperti biasa disini ada kwitansi hukum manual dan ya seperti panduan secara cepat dan ini yang paling penting kartu garansi ini jangan ilang deh ini resmi dari data script kita singkirkan dulu lalu disini ada kamera strap lebih tipis dibandingkan kamera DSLR strap kamera DSLR disini ada kabel USB lalu transfer data kabel charger lalu lalu ada baterai kalau Canon EOS M3 ini pakai tipe LPE17 atau LPE17 terus disini ada lensanya jenisnya zoom lens jenisnya kita buka dulu nah seperti ini keren sih ini warna apa ya titanium atau silver keren lalu lalu ini unit kameranya warna putih dan lebih apa ya lebih keren warna putih masih mantepnya oke kita singkirin dulu saya rapikan dulu sebentar ya oke teman teman balik lagi jadi segini ini yang didapatkan dalam satu paket pembelian Canon EOS M3 jadi sebenernya cuma menambahkan memori kernya aja sih untuk selebihnya disini memang sudah termasuk dalam satu kemasan oke jadi si M3 ini dia punya sensor CMOS tipenya fpc sebesar 24.2 megapiksel dia punya LCD screen sebesar 3 inci aspek ratio nya itu 3 banding 2 terus dia punya rentang ISO kalau misalkan dipakai untuk foto itu bisa sampai 12800 cuma kalau untuk video dia hanya bisa sampai 6400 dia punya fitur autofocus juga hybrid CMOS hybrid autofocus itu keren banget untuk video kayaknya sih ya hape merk dengan fitur yang ada di Canon EOS 80D lah untuk autofocus nya oke sekarang kita coba langsung kita nyalakan ini bodinya nah kalau mirrorless itu dudukan lensanya itu beda ya dia tipenya EFM gitu jadi kalau misalkan kalian ingin memasangkan lensa dengan EFS itu bisa tapi harus memerlukan adapter begitu juga dengan beberapa lensa yang dari third party itu ya sekarang kita coba pasangkan lensanya dulu sesuaikan dengan titik putihnya baru kalian putar untuk melepaskannya kalian perlu pijit ini dulu ya nah oke sekarang kita coba pasangkan baterai nah baterainya ini tepatnya disini untuk membukanya kalian tekan dan geser nah seperti itu masukin baterainya sip lalu tempat mereka di sebelah sini sip tutup tekan dan geser oke sekarang kita coba menyalakan nah untuk pertama kali kalian menyalakan kamera setelah memasang lensa kalian akan menemukan tulisan seperti ini set the lens to the shooting position ini bukan error atau bug atau segala macem jadi jangan panik karena kita harus melakukan beberapa adjustment dari si lensanya sendiri nah di lensa kalian akan menemukan semacam switch nah kalian tekan dan geser ke arah depan lalu putar si zoom ringnya nah seperti itu baru kalian bisa menggunakan kamera ini nah seperti itu oke terus kalian kalau misal pengen melepasin sama tarik dan tekan dan lantan ke arah depan baru putar oke sekarang kita coba kita bahas beberapa fungsi dan ya ini semacam quick review lah nah untuk ini ini adalah pop up flash kalian bisa mengeluarkan dengan dengan cara menggeser switch yang ada disini nah seperti itu ya tapi ini buat saya sih ini rentan banget ya jadi kalian mungkin harus hati-hati oke disini ada hotshoe mount kalian bisa pasang mic external sama flash juga flash trigger gitu kan disini ada covernya juga disini ada dial mode kalian bisa pilih mode yang kalian suka tapi untuk awal kalian biar lebih mudah pilih aja nih yang berlambang A plus warna hijau jadi kalian tinggal langsung jepret aja kalian gak usah pusing memikirkan settingan segala macem disini ada tombol on off disini ada dial untuk exposure compensation jadi kalian bisa mengatur exposure disini dengan catatan memilih mode manual dan ada beberapa mode yang lain sih gitu jadi kalian punya kontrol penuh untuk melakukan beberapa settingan disini ada tombol multifunction tulisannya itu mmn kalian bisa gunakan ini untuk ya beberapa fungsi sih dan itu diatur di dalam menu nah disini ada tombol shutter dan ada dial sama ini sih untuk shutter speed ya nah disini ada gripnya disini ada tempat untuk kamera strip ya jadi kanan lalu disini ada tombol untuk record video atau movie shooting lalu disini ada media playback jadi kalian bisa ngeliat hasil rekaman kalian atau hasil foto kalian disini ada semacam fungsi tombolnya itu untuk bisa magnifying atau zoom in zoom out terus bisa melakukan beberapa settingan autofocus terus disini ada dial padnya juga ini buat aperture gitu terus ada tombol navigasi juga disini ada MF fokus tombol hapus flash iso dan bisa digunakan untuk WF juga disini untuk tombol tangannya untuk set atau quick settingnya terus disini ada info tombol info kalian bisa lihat disini ya kalian bisa mengatur beberapa settingan disini ada menu juga jadi untuk tampilannya sesama kayak DSLR ya jadi untuk pengguna kenan jadi gak asing lagi gitu kan nah disini ada LCD screennya itu menggunakan maksudnya fiturnya udah touch screen ini sebenernya lebih mudah sih ya kayak smartphone gitu kan aksesnya jadi gak asing lagi lah lalu kita pindah ke arah bawah disini ada tempat baterai dan memory card yang tadi disini ada tripod mount terus disini ada lambang NFC jadi selain wifi ini si kamera ini didukung fitur NFC jadi lebih mudah untuk transfer data gitu di sebelah sini ada port untuk mic eksternal dan port USB gitu terus disini ada tadi pop up flash screen disini ada kabel port untuk kabel HDMI ya oke ya selebihnya sih mungkin nanti saya coba review lebih mendalam untuk sekarang saya hanya menjelaskan yang ada di body ini aja dan unboxing gak bisa dibilang ini semacam quick review lah oke ini kamera bagus banget ini keren saya suka wana putih seperti ini jadi gak heran Canon EOS M3 ini masih bisa dibilang kamera mirrorless dari Canon yang terlaris jadi bisa kebanyakan digunakan oleh youtuber terus vlogger gitu jadi gak heran lah kan memang ya kemampuannya bisa setara dengan DSL oke teman-teman segini aja untuk video kali ini ditunggu aja nanti reviewnya saya nanti coba pengen coba-coba dulu kayak gimana oke terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini like jika kalian suka video ini komen di bawah biar bisa berdiskusi share kepada teman-teman kalian dan jangan lupa to subscribe biar kalian gak ketinggalan untuk video-video dari saya oke akhir kata ada kakak yang pamit hatun-tun-tun dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati